Orang yang berani walk away duluan, orang yang berani ngasih absen duluan, dia yang punya power. Absence make the heart grow fonder. Halo semua, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Jangan lupa langsung subscribe YouTube channel aku. Nah sekarang ceritanya aku lagi piknik di sungai Bosporus, Istanbul. Sekarang jam 6 sore, ini mataharinya udah turun. Hari ini aku akan ngebahas tentang the power of absence, the power of walking away. Berdasarkan buku 48th Love of Power punya Robert Greene. Nah aku punya bukunya yang versi kecil supaya enak buat dibawa kemana-mana saat traveling. Tapi sebelum kita mulai, kalian dapat subscribe belum nih ya? Jangan lupa subscribe dulu, oke? Aku sekalian mau nunjukin ke kamu view pemandangan disini betapa indahnya sungai Bosporus. Kamu bisa lihat! Nah jadi aku lagi piknik disini, ada taman besar banget, ya kan tuh. Dan di sebelah sana itu sungai Bosporusnya. Ini banyak orang yang lagi pada piknik juga, guys. Nah di atas sana itu ada metro station. Jadi kalau denger suara kereta, it's okay ya. Aku mau kasih tau ke kamu, gimana caranya supaya nggak digampangin sama orang lain. Supaya mereka nggak take you for granted. Oke, let's get started. By the way, sebelum aku mulai, di awal bulan Oktober, aku akan buka kelas online lagi tapi cuma 2 hari aja. Jadi pastikan kamu harus ikut. Di tanggal 7 Oktober untuk volume 1 kelas online, oke? Nah di tanggal 8 Oktobernya, hari Minggu, itu buat volume kedua, kelas tahap lanjutan. Dan lain-lain, kalau kamu mau baca lebih lanjut, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah, oke? Orang yang berani untuk walk away, untuk no contact duluan, untuk absent, oke? Nggak selalu available, nggak selalu nongol terus-terusan, nggak selalu telponan terus-terusan, dia yang punya power. Ini berlaku nggak hanya dalam urusan relationship, percintaan, tapi juga dalam pertemanan, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Contoh kalau dalam relationship percintaan. Misalnya pasangan kamu sekarang jadi lebih cuek, lebih dingin, suka ilang-ilangan, yang tadinya bales chat kamu cepet, sekarang jadi kayak 5 jam, seharian nggak ada kabar. Terus udah nggak pernah ngajakin kamu ngedate lagi, udah kayak males-malesan. Pokoknya take you for granted, kamu udah ngerasain dia berubah, gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu pull away, kamu mundur, kamu menghilang dulu. Pasangan di sini berlaku di semua ya, entah PDKT, TTM, HTS, FWB, relationship, pacaran, atau sudah menikah. Kalau kamu kemarin terlalu nih diklingin, nempel, terus pengennya komunikasi setiap menit, setiap jam, kabar-kabaran, kirim-kiriman foto, udah jelas banget dia akan cepet bosen sama kamu. Kenapa? Karena kamu nggak ada misteriusnya lagi. Karena kamu jadi gampang ditebak, dan ya dia cepet bosen, gitu. Udah nggak ada challenge-nya lagi di mata dia, gitu. Nah, ketika kamu udah merasakan orang ini berubah, jadi lebih dingin, playing game, kan kamu udah belajar nih tentang ilmu Dark Feminine Energy. Dari e-book aku nih, buat yang belum, langsung gas, download. Klik link di bawah ya, di deskripsi, tentang apa itu Dark Feminine Energy. Karena aku baru launching e-booknya, Dark Feminine Energy, dua bulan lalu. Nah, kalau kamu udah praktek Dark Feminine Energy, kamu tahu nih, dia lagi playing game, hot and cold. Oke? You know, he's playing game. Jadi kamu nggak ngasih makan gamenya dia. Ketika dia hot and cold, kamu mirror his action. Kamu tidak. Nidhi, klingin, nanya-nanya, apa salahku? Kenapa kamu diem? Ya cerita dong sama aku, aku nggak bisa didiemin kayak gini. Nggak, tapi kamu bener-bener elegan, relax, santai, dan nggak ngomel-ngomel gitu. Biasa aja. Nah, di situ, gamenya kemakan dia sendiri. Ini buat yang PDKT ya, misalnya kamu udah deket sama dia, tiga bulan, empat bulan. Tapi dia belum memberikan kamu kepastian. Ini buat yang cewek ya, oke. Dan kamu jangan nanya ke dia, hubungan ini mau dibawa kemana? Aku udah nggak mau buang-buang waktu, aku lagi cari suami. Aku nggak mau bikin orang tua aku begini, begini. Aku udah umur segini. Umur aku berjalan, aku nggak mau. Jangan. Di situ, value kamu langsung drop. Ini bener. Karena yang sudah aku pelajari dari banyak sumber. Jangan deh kamu nanya kayak gitu. Just enjoy the moment. Dimanapun kamu berada, pergi sama dia. Oke, enjoy. Kamu lagi piknik seperti sekarang gini. Kamu lagi jalan-jalan, foto-foto, seru-seruan. Mungkin masak-masak bareng, naik gunung, ke pantai. Pokoknya enjoy momen sama dia. Bikin dia baper secara emosional dulu. Bikin dia ngerasa terikat sama kamu. Jangan kamu baru deket satu bulan, ya. Langsung nanya kepastian. Pokoknya, kalau emang dia mau sama kamu, dia akan ngasih tahu kamu. Tanpa kamu harus tanya-tanya. Oke. Nah, terus gimana, Shay, caranya? Ini buat yang pendekate ya. Gimana caranya kalau misalnya aku udah deket lama, tapi dia belum ngasih kepastian. You walk away. Kamu mundur dulu. Bener-bener cut semuanya. Yang tadinya kamu bales cepat, kamu jadi bales seharian. Yang tadinya kamu bisa ditemuin kapanpun, sekarang kamu jadi sibuk. Oke. Tapi, kamu bukan playing hard to get. Kamu bukan yang so-soan sibuk. Iya, karena memang kamu sibuk. Makanya aku mau kamu sibukkan diri. Ikutan komunitas baru, kelas olahraga, oke. Entah bikin konten, atau belajar masak, atau gambar, I don't know. Jadi, kalau kamu terjebak di hubungan HTS, yang kamu nggak tahu status ini apa, kamu belum dikasih kepastian, dan jatuhnya malah jadi FWB, you walk away. Use absence to make him realize. Gitu loh. Jadi, kayak kamu pakai absence, kamu menghilang dulu, kamu mundur dulu, nggak usah hubungin dia. Kalau ternyata, dengan kamu pull away, kamu absent dulu, nggak ada di kehidupan dia dulu, dan dia tidak mencari kamu sampai kapanpun, ya berarti memang kehadiran kamu, tidak ada artinya di mata dia. Ya memang dari awal, dia biasa-biasa aja sama kamu. Apalagi kalau selama ini, kamu yang hubungin dia terus-terusan, kamu yang ngechat, telepon, ngajakin ketemuan terus. Dia nggak pernah inisiatif duluan. Ya berarti udah jelas, kamu yang ngejar dia, tanpa kamu sadari. Kalau kamu follower aku, kamu udah nggak pernah tuh, kayak gitu lagi. Pasti capek kan, jadi wanita maskulinerji, bener nggak? Yang kedua, buat yang udah berpacaran, oke, yang udah relationship, entah yang baru, atau yang lama. Use absence to make him bucin with you. Bikin dia semakin bucin sama kamu, adalah give him space. Sorry ya kalau kecampur-campur, kadang tuh aku udah kebiasaan ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau di otak aku nih, jadi loading gitu lah, ngerti nggak sih? Bahasa Inggris, Indonesia-nya apa gitu. Oke, aku ulang lagi ya. Kalau kamu mau membuat pasangan, yang udah relationship nih, semakin bucin sama kamu, kamu harus sering-sering kasih dia waktu, untuk me time, untuk sendiri. Kalaupun dia yang ajar kamu terus-terusan, dia nempel, ngechattingin kamu, video call kamu terus-terusan, jangan langsung kamu angkat. Kamu ilang dulu, yang biasanya balas cepat, kamu langsung kayak satu jam. Kayak gitu. Kenapa? Nanti bosan. Entah kamu atau dia, gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa, dia take you for granted, gampangin kamu, udah mulai berubah, kamu mundur sejenak. Karena kalau kamu terus-terusan begini ya, nempel, 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 nempel terus, value kamu langsung turun. Jadi di buku ini dibilang, use absence to increase respect and honor. Oke? Kalau kamu terlalu available, harga kamu akan turun. Ini gak usah ngomongin tentang relationship dulu deh ya. Contohnya misalnya kamu jualan keripik gitu ya. Jualan keripik yang bener-bener unik rasanya, yang di pasaran belum ada. Nah, ketika jualan keripiknya kamu tuh, ada di semua supermarket, misalnya Indomaret, Alfamart, Catfour, ya orang akan mikir, oh keripik ini gampang kok didapetin dimanapun. Tapi, ketika kamu mau beli keripik dan susah didapatkan, orang akan rela antri. Nih, teman-teman, kamu ingat gak keripik Maichi? Ini kita kasih gambaran aja ya. Kamu ingat gak keripik Maichi? Jaman tahun 2012 kayaknya deh. Oke? yang masih susah didapatkan, yang dimana-mana tuh jualannya pakai mobil, dan orang antri panjang-panjang. Kamu ingat gak? Kalau aku sih dulu ada ya, jaman kuliah di Jogja sama Solo, di setiap hari apa tuh pasti ada mobil yang jualannya keripik Maichi, orang sampai ngantri. Gak tau lah berapa meter. Nah, itu bikin orang penasaran. Kenapa? Karena si keripik Maichi ini, tidak selalu ada gitu. Halo? Ini ada kucing. Sini gak? Jadi, kita bisa ngambil contoh marketingnya keripik Maichi untuk kehidupan kita gitu ya. Karena dia susah didapatkan, dia gak available ada di toko manapun, nah ketika dia ada, orang langsung jadi kayak, value-nya meningkat gitu loh. Orang jadi menghargai, orang jadi kayak pengen ngeborong semuanya gitu. Karena mereka tahu, ini keripik susah banget didapetin gitu. Nah, sama halnya ya, kalau kamu cewek, lagi dalam hubungan gak jelas, gak ada kepastian, udah berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, you pull away. Use absence. Kamu menghilang dulu dari hidup dia. Bikin dia wonder, bikin dia bertanya-tanya what's wrong. Kalau sebelum menghilang, kamu mau mengungkapkan sesuatu juga boleh, tapi saranku jangan kayak novel. Jangan panjang-panjang sampai lima paragraf. Kalau kamu mau kasih tahu sesuatu ke dia, sebelum kamu bener-bener walk away, atau pergi dari hidupnya, pastikan pesan itu singkat, padat, jelas. Jangan kamu kayak mengungkapkan unek-unek, aku udah menunggu kamu berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi gak ada kepastian. Aku giri. No. Ketika kamu menghilang, susah dihubungin, value kamu meningkat. Aku ulangin lagi. Ketika kamu mundur sejenak, oke, pull away, menghilang dari kehidupannya dia untuk sementara waktu, value kamu meningkat. Aku gak peduli seberapa cantik kamu, tapi kalau kamu klingi, nelfon-nelfon mulu, maunya ngajak ketemu tiap hari, chattingan setiap menit, kirim-kirim selfie setiap menit, value kamu menurun. Apalagi kamu yang ngajar-ngajar dia, nanya-nanya, where are you? Kamu lagi sama siapa? Terus negative thinking, oh kamu bohong ya sama aku, gini-gini. Kok kamu gak ada kabar? Katanya mau nelfon aku. Ah, langsung value kamu menurun banget. Tapi coba deh perhatiin. Pasti ada ya, lingkungan kamu, orang yang biasa-biasa aja, gak terlalu cakep, tapi dia hard to get. Dia susah ditebak, dia misterius. Dia gak yang ngabarin kamu terus-terusan, dan gak tau gimana caranya, value dia meningkat di mata kamu. Padahal sebenarnya dia biasa aja orangnya. Biasa gak terlalu good looking, bajunya juga biasa aja, tapi value dia meningkat. Contoh, kenapa aku saranin kamu untuk walk away, untuk pergi dulu dari hidupnya dia, ketika dia take you for granted, ketika dia udah mulai gampangin kamu, udah mulai berubah cuek, kadang orang baru sadar, kalau dia tuh cinta sama kamu, ketika dia udah kehilangan kamu. tapi ketika kamu gak ada, ketika kamu cut everything, ketika kamu udah stop semuanya, disitu dia baru sadar, kalau sebenarnya dia cinta sama kamu. Dia rindu sama kamu. Analoginya kayak gini, dengerin baik-baik, please aku mohon, orang akan menghargai kakinya dia, kalau dia hampir banget kehilangan kakinya. Aku ulangin lagi, orang akan sayang banget sama kakinya, akan menghargai banget kakinya, akan bersyukur banget sama kakinya, kalau dia hampir kehilangan kakinya. Entah dia jatuh dari jurang, entah dia mengalami kecelakaan, yang dia hampir kehilangan kakinya, tapi ternyata gak jadi gitu ya. Dan dia langsung kayak, ya ampun, aku gak jadi kehilangan kaki, aku sayang banget sama kakiku. Selama ini aku gampangin kakiku banget, selama ini aku gak pernah bersyukur gitu. Ah, itulah yang terjadi secara psikologi, ketika kamu pergi dari hidup dia. Oke? Banyak cewek berpikir, ketika dia mau pull away, ketika dia mau menghilang dari hidup si orang ini, mereka ngomong, tapi kak, kalau aku hilang dari hidupnya, kalau aku stop semuanya, aku gak hubungi, nanti dia lupa sama aku. Nanti dia ketemu cewek lain, yang lebih cantik gitu kan. Nanti dia, bener-bener move on gimana ya kak. Kayaknya aku harus nge-chattingin dia terus deh, sumpah aku gak bong guys. Aku masih menerima banyak komentar dari netizen seperti ini. Bahkan waktu itu inget banget ada di TikTok cewek bilang, kalau aku gak mulai duluan, dia gak akan mulai kak. Ya terus, kamu mau sama orang yang gak pernah duluan hubungin kamu? Kamu mau sama orang yang gak mau usaha? Kamu mau kamu terus yang usaha hubungin dia? Buka mata kamu, buka, eh ya, makan, sering-sering makan wortel, supaya mata kamu jelas ngeliat mana yang orang beneran effort sama kamu, sama yang gak suka gitu. Nah jadi, pemikiran seperti ini salah banget ya. Ketika kamu praktek walk away, kamu use absence to make him love you, oke? Itu malah justru bikin value kamu meningkat dan bikin dia jadi ngejar kamu. Bikin dia jadi merasa gak mau kehilangan kamu, dan bikin dia realize kalau selama ini dia gampangin kamu gitu loh. Kalau selama ini kamu mikir, gak bisa kak, bener-bener gak bisa, aku harus hubungin dia terus. Karena kalau aku gak hubungin dia, nanti dia ketemu cewek lain, nanti dia move on dari aku, yaudah, aku udah gak ngerti lagi, mau ngasih tau kamu kayak gimana. Kalau kamu keras kepala, gak bisa dibilangin, yaudah, boleh, kamu hubungin dia, tapi nanti kalau kamu sakit hati, kalau kamu ngeyel, I don't know. Jangan kamu dateng ke aku nangis-nangis, oke? Jadi aku bilangin, sama sekali salah pemikiran seperti itu, ketika kamu mundur, ketika kamu menghilang, pull away, absence, malah dia move on dari kamu, susah ngelupain kamu, itu salah. Justru malah bikin dia semakin cinta sama kamu, dengan absence, oke? Absence make the heart grow fonder. Tapi teman-teman, gini, use absence to make him love you, itu bisa works, itu bisa berhasil, tapi juga, mungkin gak bisa berhasil, I'm telling you, aku cuma pengen jujur, untuk beberapa orang, mungkin ini gak berhasil. Ya karena memang dia bukan orang yang ditakdirkan, sama Tuhan, untuk kamu, gitu loh. And that's fine. Ya kita harus menerima kenyataan juga, takdir. Oke? Kita gak bisa memaksakan Tuhan kayak, please God, aku mau berjodoh sama dia, aku mohon, aku mohon, aku mohon. Gak bisa kayak gitu juga. Kita bener-bener harus praktek detachment, dan juga surrender. Ah, itulah pentingnya kita praktek detachment, supaya kamu, kayak legawa gitu loh, apapun yang terjadi, yaudah, kalau emang orang ini balik ke dalam hidupku, ngubungin aku, that's good. Tapi, kalau dia bener-bener hilang selamanya, ya gak apa-apa, gitu loh. Dengan kamu praktek walk away, surrender, lepasin ke langit, absence, mundur sejenak, oke, kamu fokus ke hidupmu, kamu punya kerjaan baru, kamu ikutan les, kamu mempercantik diri, kamu belajar self-development, kamu baca-baca buku, nanti value kamu meningkat, oke, yang ketarik sama kamu, bisa jadi orang yang lebih bagus, orang yang mungkin, lebih pintar, lebih tajir, lebih high value, lebih ganteng, I don't know. Jadi, aku mau, kamu menggunakan absence, pull away, supaya orang menghormati kamu, supaya kamu gak available terus-terusan. Nah, ini berlaku juga dalam hal pertemanan, dan juga keluarga. Kalau misalnya, kamu ketemu teman setiap hari, kamu pasti berantem sama dia, pasti ada aja yang didebatin, oke, jadi, kamu juga harus punya waktu me time, sama teman sendiri. Jangan kamu ketemu setiap hari. Kalaupun kamu tinggal satu rumah, punya roommate ya, sama teman, kamu harus tetap punya me time, kamu pergi kemana sendirian, tanpa sama teman kamu. Orang yang berani walk away, dia yang punya power. Aku ulangin lagi. Orang yang berani walk away duluan, orang yang berani ngasih absen duluan, dia yang punya power. Contoh, misalnya kamu belanja nih, di sebuah pusat perbelanjaan, oke. Terus, kamu ngeliat nih ada tas. Nah, si abangnya minta kamu misalnya, 5 juta, contoh. Iya mbak, 5 juta. Kamu tawar dong, kayak, bang bisa gak kalau misalnya, 3 juta aja gitu. Terus kata abangnya, gak bisa mbak, udah pas nih 5 juta. Nah, kamu tawar lagi nih, 4 juta deh bang. Ya, 4 juta gitu. Terus abangnya bilang kayak, gak bisa mbak, 4 juta 500. Nah, ketika kamu walk away, ketika kamu bilang, yaudah bang, aku jalan-jalan dulu ya, mau liat-liat. Di situ biasanya, penjual akan manggil kamu lagi. The power of walk away. Di sini juga dibilang, gambarnya seperti matahari ya. orang akan appreciate atau menghargai matahari ketika mataharinya udah gak ada. Contoh, kalau bumi kita nih gelap terus, malam terus, atau hujan terus-menerus, ya, kita akan menghargai matahari banget. Tapi ketika bumi kita tuh panas, terus tidak ada hujan, tidak ada malam, bener-bener sepanjang tahun tuh panas terus, ya, kita akan benci sama panas. Kita akan benci sama matahari. Begitu. Kalau kamu selalu ada terus-menerus, orang tidak akan appreciate atau menghargai kamu. Walk away, itu kita juga bisa bilang istilahnya no contact. Jadi kamu bisa praktek no contact, dan ini sangat powerful banget ya. No contact. Jadi, bisa kamu lakukan untuk siapapun. Kalau perlu, story dia kamu mute. Jadi kamu gak usah ngeliatin story dia lagi. Oke? Terserah kalau kamu mau nge-hide dia atau enggak, tapi, kamu posting yang cantik-cantik aja, kamu posting yang happy-happy aja. Coba deh komen, siapa yang udah berhasil praktek no contact, dan mereka hubungin kamu lagi. Karena aku udah sering berhasil. Contohnya baru-baru ini, aku no contact sama seseorang satu bulan, dan dia balik lagi bilang, I miss you, dan nanya kabar aku bagaimana. Oke guys, thank you so much. Ini udah mau sunset. Udah jam 7 malam. Aku harus pulang dulu. Oke? Tuh. Aku lagi piknik, guys. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sahabat kamu, supaya dia bisa belajar bareng-bareng. Oke? Praktek no contact, praktek the power of walkway, praktek manifest juga, dan jangan lupa ikutan kelas online aku, volume 1 dan volume 2, di tanggal 7 dan 8, Oktober. Oke? Oke guys, thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye bye.